Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel IT Autodidak Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang Fitur dikte pada google docs Yaitu fitur untuk mengubah suara Kemudian menjadikannya tulisan yang bisa digunakan untuk mengetik Kali ini kita akan membahas lagi tentang fitur tersebut ya Namun bukan fitur dikte lagi Ini lebih luas jangkauannya Yaitu tetap dengan menggunakan suara yang merubah menjadi tulisan Kita akan memanfaatkan fitur pada google chrome Yang kemudian kita sambungkan ke smartphone kita ini Kemudian kita akan mengucapkan kata Dan kemudian nanti pada microsoft word Atau pada program ketikan lainnya Bisa dijadikan menjadi sebuah tulisan Dan ini juga tidak hanya dipakai untuk mengetik saja Namun bisa dipakai untuk program-program yang lain Contoh misalnya teman-teman ingin memasukkan keyword pada google searching atau pada youtube Itu juga bisa ya Kita coba saja teman-teman Halo teman-teman Ini adalah channel IT otodidak Channel yang membahas IT untuk kehidupan sehari-hari Oke terima kasih Nah ini ya teman-teman Contoh untuk penggunaan pada microsoft office Ini saya menggunakan microsoft office 2013 Teman-teman bisa juga menggunakan microsoft office yang versi lama atau versi terbaru ya Kita coba ke web browser ya Nah ini sudah ada tampilan awal google Kita coba di kolom searching ini ya Youtube Oke jadi ya Facebook Oke ya Ini ya teman-teman Seperti apa caranya Silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like share dan subscribe nya Supaya teman-teman bisa mendapatkan info-info menarik dari channel IT otodidak Oke teman-teman kita lanjutkan Jadi untuk bisa menggunakan cara seperti saya tadi Program yang saya gunakan adalah Saya menggunakan fasilitas dari web browser chrome Yaitu dengan memasang ekstensi chrome desktop jarak jauh Jadi chrome desktop jarak jauh ini bisa mengendalikan pc kita menggunakan sebuah smartphone Untuk cara penggunaan dan untuk cara pemasangan dan penggunaannya Silahkan teman-teman lihat pada video saya sebelumnya ya Yang berjudul Cara mengontrol pc atau laptop dengan android smartphone Nah ini ya Nanti linknya akan saya taruh di link deskripsi Atau teman-teman lihat pada video-video saya ya Kumpulan video saya Kita sambungkan Smartphone ini ke pc Dengan menggunakan chrome desktop jarak jauh Kita setting terlebih dahulu Smartphone ini teman-teman Jadi kita setting untuk keyboardnya Intinya adalah kita menyetting keyboard Masuk ke pengaturan ya Kita ubah keyboardnya ke gkeyboard atau google keyboard Ke pengaturan kemudian masuk ke setelan tambahan Kemudian masuk ke bahasa dan masukan Kemudian keyboard saat ini Nah ini sudah saya setting ke gkeyboard Mungkin teman-teman di smartphone teman-teman ada keyboard-keyboard yang lain Dan rubahlah ke gkeyboard atau google keyboard Pilih keyboard Nah ini ya Oke Kemudian Pengetikan google voice Otomatis ya Kalau di HP teman-teman belum Ini belum digeser ya Silahkan digeser sampai berwarna biru ini ya Nah udah ya Kalau sudah Mudah sekali teman-teman Kita masuk ke Atau menyambungkan Smartphone ini dengan Chrome desktop jarak jauh Sekarang kita sambungkan ya Chrome desktop jarak jauh Untuk menggunakan Ini harus Berada pada email yang sama Jadi pada smartphone Gmail teman-teman harus Sama ya Dengan pada PC teman-teman Sambungkan Oke Ini ya Sudah tersambung Nah kita bisa mengendalikan penuh Dari sini Sekalian dengan menggunakan Mouse nya ya Oke Nah kursor nya sudah Pada Microsoft Word Kemudian teman-teman Klik pada bagian atas smartphone teman-teman Nah disitu ada gambar keyboard Kita klik gambar keyboard nya Nah muncul gambar keyboard Kemudian Klik pojoknya ya Yang ada 1, 2, 3 itu Diklik Kemudian Di sebelah kanan Atas pada keyboard Ada Tombol mikrofon Teman-teman Klik tombol mikrofon Nah Disitu sudah ada Nah coba ya Disini sudah ada ini ya Ketuk untuk menjedak Channel IT Autodidak Channel yang membahas IT untuk kehidupan sehari-hari Oke Itu ya teman-teman Mudah sekali penggunaannya ya Jadi teman-teman Tinggal Memasukkan ekstensi Chrome desktop jarak jauh Kemudian Sambungkan Dengan Smartphone ini Atau smartphone teman-teman ya Jadi nanti teman-teman Bisa menggunakan Fasilitas Jadi teman-teman Bisa menggunakan Fasilitas Pengubah suara Ketulisan ini Untuk Aplikasi apa saja Mungkin teman-teman Ada yang Senang menulis di Media sosial Facebook Atau Twitter Atau Instagram Teman-teman Bisa menggunakan Fasilitas ini ya Mungkin teman-teman Bisa Bercerita lebih banyak Pada Status teman-teman Dengan menggunakan Fasilitas ini tanpa harus Capek-capek Mengetik Teman-teman juga bisa Menggunakan Fasilitas Pengubah Suara menjadi tulisan Dengan Smartphone Android ini ya Saya sudah mencobanya Di Microsoft Word Jadi Kita buka ya Microsoft Word untuk Smartphone Nah ini Kemudian klik Nanti keluar Keyboardnya G-keyboard ini ya Yang sudah kita setting Pada awal tadi Kemudian masuk ke Pengaturan teman-teman Kemudian Masuk ke Dikte Nah ini ya Kalau belum On Dionkan Oke Nah Kalau sudah on Nanti di sebelah Kanan Atas pada Keyboard teman-teman Akan muncul Gambar mikrofon Kita coba ya Teman-teman Ini bisa dipakai Ketika teman-teman Mungkin di jalan Ada Keperluan mendadak Dalam hal Dokumen Atau Surat Menyurat Atau Mungkin teman-teman Yang Sedang Mencari pekerjaan Bisa dipakai Ketika teman-teman Di jalan Ada Lowongan kerja Dan teman-teman Ingin sekali Membuat Surat Lamaran Pekerjaan Daripada Lama-lama Mengetik Langsung Bisa Diapil Klasikan Di sini Channel IT Autodidak Channel Youtube Yang Membahas Kegiatan IT Untuk Kehidupan Sehari-hari Nah Itu saja Teman-teman Terima kasih Sudah menonton Video ini Dari awal Sampai Akhir Jangan Lupa Untuk Klik Like Share Dan Subscribe Supaya Teman-teman Bisa Mendapatkan Info-info Menarik Dari Channel Kami IT Autodidak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai